siap siap halo kali ini di video ini kita akan membahas tentang paranormal experience tau gak sih kita bikin video ini jam berapa? kita bikin video ini hampir tepat jam 12 malem serem gak? enggak sih biasanya ya kayak biasanya sih ya supaya atmosfernya berasa gitu loh kita mau cerita tentang bener-bener experience kita ngeliat tentang hal-hal gaib atau setan jin atau apapun itu sebutannya atau goblin? goblin? goblin itu iblis jangan salah fokus deh ini believe or not aku emang pernah mengalami apa itu yang disebut ngeliat hantu tapi itu terjadi waktu aku masih kecil sampai terakhir kalo gak salah aku liat hantu itu SMP pertama di rumah aku kan masih ditasik waktu itu aku waktu itu ditasik dari aku lahir sampai kelas 3 SD akhir pokoknya waktu itu aku masih TK deh jadi waktu itu aku ngeliat sosok cewek jadi aku bangun sekitar jam 12 aku gak tau sih aku gak yakin sama jamnya pokoknya tiba-tiba tengah malem aku bangun di samping aku ada papah sama mamah di samping kiri aku itu jendela entah kenapa aku membuka kamar jendelanya pas aku liat gini ada cewek rambutnya pendek terus bangun dari tanah kayak vampir Cina gitu loh dan aku masih inget banget mukanya dia bangun gitu gitu sumpah aku shock terus aku langsung tutup jendelanya sebelum dia ngeliat kakak aku dan aku langsung balik badan aku gak bisa ngomong apapun aku speechless dan anehnya itu pun terjadi sama Fira kakak kamu umur berapa sih waktu itu? aku waktu ngeliat umur 4 tahun 4 tahun dan kejadiannya hampir sama cuman kalo aku tuh kejadiannya kan tidurnya tuh aku tidur ngebelakangin jendela kayak ini tuh jendelanya nih belakang kan jendela kayak udah tidur disini papah, mamah, aku aku di pinggir terus pas tengah malem gak tau jam berapa kan kalo kak Ida setannya kayak dari tiduran waktu kayak gitu kan kalo aku tuh gak tau kenapa juga pengen tiba-tiba pengen buka jendela itu kan aku buka jendela pelan-pelan pelan-pelan kayak gitu terus tiba-tiba ada asep-asep ada asep-asep kayaknya juga ada asep-asep kan sama iya ada asep-asep terus tiba-tiba aku kalo aku ngeliat kayak ada kuntilanak 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 rambutnya panjang banget udah gitu kakinya gak keliatan pake baju putih panjang kayak gitu terus aku langsung aku langsung tutup jendela terus langsung bangunin mamaku mamah 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 gitu terus mamaku bangun terus kenapa gitu itu tadi ada liat hantu terus kata mamaku ah udah itu mah mimpi tidur lagi aja padahal itu beneran pokoknya waktu di tasik itu emang rumah kita tuh emang disebutnya rumah hantu ya soalnya ya berasaannya beda aja soalnya beda udah gitu gede banget kan rumahnya setelah aku pindah ke Jakarta ya aku masih inget nih aku ngeliat hantu itu sebenernya aku ngobrol sama temen aku di samping mushola nah di depan mushola itu ada pembakaran sampah gitu sih posisinya aku disini temen aku disitu dan aku ngeliat ke arah sana tiba-tiba ada ya semacam kuntilanak kali ya kayak kurus rusuh terus rambutnya lepek banget gak terlalu panjang sih sedada doang gitu melotot ke arah aku kayak marah gitu yang bikin aku percaya itu bukan manusia karena gak ada kakinya dia ngelayang dan dia nembus tembok soalnya Kaida sering nakut-nakutin aku waktu kecil jadi saya tadi serem-serem yang Kaidalia aku sih ngeliatnya pas selalu ditasik jadi kayak aku di kamar mandi kamar mandi aku tuh kan panjang banget nah tempat closetnya itu di paling pojoknya kan nah aku lagi lagi pup ceritanya aku lagi pup terus aku megang lagi tangan kanan sama kiri itu lagi megang permen kan terus aku lagi makan permen karet terus aku lagi ngunyah aja sambil pup tuh aku jongkok kan tau ngunyah-ngunyah tiba-tiba dari sana dari pintu dari arah pintu ke arah closet aku kok aku perhatiin itu kayak tangan buntung kayak tangan cua segini doang terus tiba-tiba ngerai-perai-perai kayak gini aku kaget dong tiba-tiba aku langsung kita telan permen karet kaget banget terus aku langsung tiang mama langsung sama aku yang perin aku dan udah ilang kayak gitu ini tuh serem banget sih supaya itu paling serbanya gila like coba lu bayangin coba lu bayangin lu lagi enak-enak gitu lagi enak-enak ngeden banget sih terus lagi enak-enak makan permen tiba-tiba ada yang bikin kaget gitu gila permen karet kenapa ditelan iya makanya itu saking kagetnya gak lucu sekarang sih aku udah gak pernah liat yang kayak gitu lagi ya mungkin karena dulu belum punya dosa kali ya jadi bisa bisa iya bisa juga eh tapi kayaknya pernah kan kaget gua paling adem basur ya nah serem banget itu paling serb iya dia iya dia ini kejadiannya tuh beberapa tahun yang lalu sih baru beberapa tahun yang lalu aku udah aku udah di rumah ini cuma rumah ini belum di renov di rumah ini sering banget yang namanya sleep paralysis atau bisa juga disebut kearep-erep atau bisa juga disebut ketindihan tapi ada juga yang bilang kalo itu tuh kecapean iya iya aku ngerasa juga gitu kalo aku kecapean banget aku capek banget dan badan aku kurang relax aku pasti kayak aku pasti bakal tau kayak ini bakal kearep-arep nih gitu bakal ketindihan nih pasti dan itu bener it happens sebenernya gak apa-apa emang dia ceritain ini paling seru ya aku takut waktu itu kamar aku kan masih di bawah kayaknya masih sehat-sehatnya gak tau lupa kayaknya merasa aku sih merasa masih biasa biasa aja gitu kondisi badannya yang namanya sleep paralysis itu kan antara badannya mau tidur atau bisa jadi kayak kebangun tapi kekunci gitu loh kayak badannya lumpuh gitu jadi kita udah sadar kita ngangun tapi kita gak bisa gerak terus sekali dan masih ada mimpinya gitu tapi kebanyakan yang kejadian sama aku adalah aku bisa ngeliat kondisi sekitar aku yang pertama aku ngeliat Mbah Surit waktu itu Mbah Surit tuh almarhum Mbah Surit itu udah baru meninggal maaf-maaf ya waktu itu baru meninggal jadi kamar aku tuh kebuka pintunya aku ngeliat Mbah Surit lagi main oku lele dan ketawa-ketawa ya tau kan dengan kayak pangan-kepangan rambutnya yang gimbal dan pake topi kupluk yang rege-rege gitu dia sambil ketawa-ketawa hahaha 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 gitu badan aku klok semua aku gak bisa gerak aku cuma ngeliatin doang kayak ini like seriously Mbah Surit ngapain disini terus besoknya aku sakit terus yang serem lagi ada jadi aku lagi-lagi kebangun tapi badan aku kelok mata aku setengah kebuka aku ngeliat bayangan ada sekitar satu di atas kepala aku satu dua tiga empat lima enam ada enam cowok ada enam cowok yang merubungin muka aku kayak gini ngeliatin muka aku dari enam sisi gitu dan aku gak bisa gak bisa bangun pertama-pertama karena sebelum aku kebangun dan bisa buka setengah mata aku aku ngeliat ngedenger suara teriakan gitu di kuping aku dan itu dari jauh ke deket kayak hahah gitu heeeeh ini baru bilang iya menurut aku sih pengalaman sleep paralysis aku lebih serem ya aku kayak gitu tapi gak pernah serem aku baca doa gak? baca doa baca doa baca doa abis abis gitu ke arah berbagi ya baca doa harus cuman itu kan kayak kondisi badan kita yang gak relax juga gitu jadi setelah aku baca doa aku udah ngerin lagu yang relax gitu udah jadi badannya ikut relax juga pernah aku kejadian gini aku sleep paralysis di kamar aku katanya kalo kerep-kerep kan harus ganti-ganti posisi kan aku ganti posisi dari arah kepala sini terus ke arah kaki terus aku tidur di bawah bukan kayak gitu maksudnya ya dari bolak ke balik juga gak bisa sampai kayaknya berkali-kali sampai aku pindah ke kamar dan masih kerep-kerep juga sampai aku kayak give up come on aku capek banget loh aku pengen tidur pernah sampai desperate kayak gitu karena aku sering banget sleep paralysis nah yang terakhir baru ini kejadiannya kemaren aku sleep paralysis lagi baru banget kemaren jadi aku waktu kemaren tuh papa tidur di kamar aku terus aku pindah ke kamar papa jadi pindahnya dibuka juga kalo itu aku gak ngeliat sosok apapun jadi aku bangun aku ngerasa kalo aku udah bangun dan naik tangga tapi ternyata balik lagi tidur lagi terus balik lagi aku bangun terus naik tangga terus balik lagi gitu aneh gak sih kata orang-orang emang kalo misalkan kita lagi mimpi itu kayak orang-orang kita tuh emang lagi lagi jalan lagi jalan udah 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 tengah malem nih baru cua engga enggih 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 ga ikh enggih enggih engga engga Aku takut kalo udah gituin, nanti ini mimpi hantu lagi Kalo misalkan abis nonton film hantu, aku takutin Pasti nanti tuh suka kebangun gitu gara-gara mimpi hantu Terus nanti langsung pindah ke kamar Kaida Terus kamar Kaida dikunci Udah closing yuk Ehm, ngomong dong Thanks for watching guys Mungkin ga terlalu serem ceritanya Tapi kalo emang serem, please komen Kalo kurang serem, please komen juga Mungkin abis cerita ini, Pira ngalamin slipper-relais ya Oh ya, malas-an, jangan gitu apa Kau ada apa-apa Oh kamu slipper-relais sih, terus disampai kamu ada Apaan sih, malas-an, dia malam Ada cewek yang gini-gini Malas-an Pira yang emang Oke, thank you for watching guys Hati-hati ya kalian tidur Bye Bye